Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga semuanya dalam badan sehat walafian Oke guys, kali ini akan mereaksan video yang berjudul Israel Gelap Pulita Listrik Padam Sesuai Sesuai serangan 35 drone isbuklah Warga ketakutan Jadi kita akan mereaksan video ini guys Karena sekarang sudah mulai canggih guys ya Mengenai teknologi-teknologi yang Diciptakan oleh Hezbollah Dan sekarang juga ya Senjata-senjata seperti drone Hezbollah sudah bisa mendeteksi Mana tempat penting Yang bisa dihancurkan oleh Hezbollah Tanpa mengorbankan rakyat kecil ya Kita saksikan guys videonya Menyusup dan menargetkan titik vital di Israel Drone pengintai tersebut Menjasar markas besar Kementerian Keamanan Staff umum dan rumah para pemimpin Staff senior militer Pasukan Hezbollah kembali merilis video misi Hoppo dengan menerbangkan drone pengintai mereka Kini semakin banyak pasukan Hezbollah menandai titik vital Israel Yang akan diserang dalam perang eskalasi penuh yang akan dilakukan Rekaman tersebut dibagikan pasukan Hezbollah pada Sabtu 22 Juni 2024 Menurut pengintai ini menjasar markas besar Kementerian Keamanan Staff umum dan rumah para pemimpin staff senior militer Target lainnya ditandai oleh Hezbollah yakni Pelabuhan Asdut Bagit listrik Hadera Bandara Militer Rahmat David di Afula Bandara Pegriong Bandara Nefatim dan Kilang Minyak Kemudian area stelit di Yehuda Hingga pusat rektor nuklir di Dimona Seluruh titik yang harusnya rahasia tersebut Banyak sekali guys ya Yang sudah ditandai oleh militer Hezbollah ya Jadi semuanya itu tempat-tempat penting ya Bagi negara Israel yang sudah terdeteksi oleh Hezbollah Yang perlu dihancurkan ya Tersebut kini telah diketahui oleh Hezbollah Pasukan Hezbollah dari Lebanon ke Bali meluncurkan tujuh serangan mematikan ke situs vital Israel pada selasa 18 Juni Sejumlah serangan Hezbollah itu pun diklaim menghantam pabrik kendaraan lapis Bajaplasan di pemukiman Sa'a-Sa'a Dibahas insiden tersebut pergerakan Zionis di mediaan perang pun diprediksi akan terhambat Dilansir dari Almayadin Hal itu diungkapkan langsung oleh pasukan Hezbollah Dengan dalam laporannya Hezbollah mengaku menargetkan Israel dengan tujuh operasi sekaligus Akibatnya sejumlah situs vital Zionis itu menggalami kerusakan dan terbakar Salah satunya yakni pabrik militer dan pabrik kendaraan lapis Bajaplasan Yang terletak di pemukiman Sa'a-Sa'a Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Luar biasa sekali ya tadi ya Yang tadinya disebut Israel itu negara canggih ya Jangan terkenal oleh dronenya atau terkenal dengan militer canggihnya Tapi sekarang sudah bisa ditembus oleh dronen-dronen dari Lebanon Baik itu dari Palestina maupun dari Hote Ataupun dari negara Iran ya Jadi sekarang sudah bisa dideteksi-deteksi tempat-tempat yang penting Oke guys jangan lupa untuk di-subcribe untuk channel Westuperniawannya Dan jangan lupa di-like Dan jangan lupa lagi untuk di-subcribe juga Yang mempunyai berita ini yaitu Tribun Jateng Oke guys Dan jangan lupa Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Jangan lupa like, share, dan subscribe